Pemirsa Gubernur Jambil Haris mengapresiasi 25 orang siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Jambi yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri PTN Favorit melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Hal tersebut disampaikan Al Haris usai menghadiri acara pelepasan kelas 12 SMA Negeri 2 Kota Jambi Angkatan ke-57 Tahun Ajaran 2023-2024. Gubernur Jambil Haris hadir di acara perayaan pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 2 Kota Jambi Angkatan ke-57 Tahun Ajaran 2023-2024, Kamis 18 April. Di sini, Al Haris mengaku bangga melihat kemajuan SMA Negeri 2 Kota Jambi yang semakin hari semakin baik tentunya. Dirinya berharap kualitas lulusan SMA 2 maupun SMA SMK di Provinsi Jambi ini semakin baik ke depannya, sehingga SDM di Provinsi Jambi dapat bersaing dengan provinsi lainnya. Saya tentu berbahagia bahwa semakin hari kita target lulus kita semakin baik. Artinya kalau kita bikin prestasi, bu, lulus semuanya. Lulus semuanya? Artinya lulus 100% pada lulusnya. Nah, kita berharap lulus yang banyak ini juga diikuti oleh kualitasnya. Jangan kita lulus semuanya banyak tapi kurang kok dengan kita ini. Jadi, antara kualitas dan kuantitasnya itu sama. Jumlahnya 100% tapi juga di dalamnya juga anak-anak yang berkualitas. Yang dia ikut tes MSPTN bisa masuk ke Provinsi Jambi. Nah, ini kita harapkan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Kota Jambi, Nirma Erika, menerangkan ada sebanyak 422 orang siswa-siswi yang akan tamat dari SMA. Dan ada 25 orang yang telah diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Melalui pelepasan ini, Nirma Erika berharap kepada siswa-siswi semakin lebih baik, maju dan mantap agar kelak menjadi insan yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Ini pelepasan kelas 12, sebanyak 422 siswa yang sudah diterima di perguruan tinggi. Ada 25 orang yang undangan ya. Yang lainnya masih berjuang ini. Ada yang mau masuk polisi, masuk perguruan tinggi. Kuti BK ya, Kuti Ibu. Jadi, rangkanya ini kita sekalian pengalungan dari anak-anak. Mereka apresiasi lah selama mereka 3 tahun di sini. Mereka selesai, mereka bahagia. Harapannya ya anak-anak ini terutama yang kita lepas itu lebih berhasil lah nanti di depannya kan. Masa depannya lebih demilai. Jadi orang yang berguna dan yang lebih penting kan jadi insan yang lebih baik di depannya.